Pada suatu malam berlokasi di kota Jepang, tepatnya di sebuah rumah yang diketahui satu dari sekian banyak tempat prostitusi. Di tengah-tengah proses pusreng itu terlihat seorang baca laki-laki yang sedang duduk membaca komik yang dimana itu ialah anak dari salah satu pelanggang yang sedang melayani tamu. Tak beberapa lama setelah bermain, pria ini keluar dari kamarnya dan mendekati si bocah sambil mengolok-ngoloknya karena ia ingin menjadi sosok figure pahlawan yang telah ia baca di komik tersebut. Setelah pergi, dan ternyata bocah laki-laki ini bernama Dar, saat itu juga ia masuk dan menemui ibunya yang baru saja berpakaian saat sudah melayani tamunya sebagai kupu-kupu malam. Sampai suatu malam, sang ibu kembali mendapatkan pelanggang yang dimana itu ialah putra sulung dari geng Yakuza yang bernama Tozio Kageyama. Yang dimana ia memperlakukan sang ibu dengan bermain secara kasar membuat Dar yang berada di luar tak tahan mendengar suara jeritan sang ibu. Lalu ia bangkit dan mengambil sebuah palu dan menghantamkan ke punggung pria ini sekuat tenaganya. Sang ibu yang melihat itu dan tak mau sesuatu terjadi apa-apa dengannya lalu mengambil sebuah palu dan menghantamkan tepat ke kepala Tozio Kageyama hingga... Pingsan Menyadari kekecauan itu sang ibu pergi secepatnya dari sana. Sementara Tozio yang sudah sadar dari pingsannya saat itu juga memerintahkan anggotanya untuk menangkap mereka. Dari sekian usaha yang dilakukan sang ibu untuk kabur dari kejaran geng Yakuza, ia hanya bisa menyembunyikan Dar dibalik sebuah tembok. Sementara sang ibu berhasil ditangkap dan dihajar hingga bertubi-tubi tanpa belas kasihan. Tak lama muncullah pria tua yang bernama Genzio Kageyama sebagai ketua geng Yakuza yang ternyata itu ialah ayah dari Tozio yang merupakan sosok pemimpin yang kejam dan tak segan-segan membunuh siapa saja yang mengusik dan merendahkan martabaknya. Pria tua ini yang mengetahui Tozio anaknya hampir saja terbunuh lalu ia tanpa basa-basi membunuh sang ibu tepat di depan mata. Dar 25 tahun setelah kejadian dramatis itu kita berfokus pada sebuah penjara yang dimana Dar sudah tumbuh dewasa. Yang dimana ia dibebaskan dari penjara setelah melakukan tindakan kejahatan pasca kematian sang ibu. Baru saja berada di depan penjara tiba-tiba Dar dihampiri sesosok pria detektif yang bernama Lavika yang diketahui sangat membantu kejahatan yang dilakukan oleh Dar. Yang dimana Dar seharusnya diganjar 10 tahun karena bantuan Laviki akhirnya ia hanya difonis 5 tahun saja. Ia meminta Dar untuk membantu membebaskan putrinya yang sampai saat ini masih disantara oleh Yakuza. Namun Dar yang merasa dimanfaatkan oleh Laviki tentu saja menolak lalu ia bergegas masuk ke dalam bis tanpa mengucap sepatah katapun. Setelah turun di perempatan jalan, Dar kembali melihat Laviki yang ternyata sedari tadi telah mengikuti bisnya dari belakang. Laviki yang tak pantang menyerah berusaha membujuk dan memohon-mohon agar Dar mau membantunya. Namun Dar tetap menolak dan lagi-lagi ia pergi begitu saja meninggalkan sang detektif. Tak jauh berjalan ia mendatangi salah satu markas pengedar geng narkoba yang diketahui mereka lah yang menjebak Dar sampai menjebloskannya ke dalam penjara. Tanpa pikir panjang Dar langsung memukul salah satu diantaranya dengan membabi buta lalu disusul dengan rekan-rekan lainnya. Setelah membereskan semua, Dar mengambil beberapa uang lalu pergi mencari apartemen yang sempat ia tinggali beberapa tahun lalu. Setelah tiba di apartemen itu ia mendengar kegaduhan di luar dan bergegas keluar untuk melihatnya. Saat keluar, ternyata di sana ada wanita cantik yang sedang membereskan barangnya disebabkan akibat ia terjatuh di mana semua barang belanjanya berhamburan ke lantai. Wanita cantik ini bernama Evie, di mana mereka berdua sudah saling kenal beberapa waktu silam. Bahkan Evie juga sempat menyukai Dar namun ia seakan-akan acu tak acu kepadanya. Terima kasih. Di mana ia mengatakan putrinya sengaja diculik agar organisasi mereka tetap aman tanpa mengalami gangguan dari pihak kepolisian. Namun dari yang mendengar semua itu tentu masih acu tak acu terhadap permintaan Lafike. Hingga akhirnya sang detektif mengatakan jika Dar masih tidak ingin menolong putrinya, lakukanlah untuk menembus kematian ibunya di masa lalu. Setelah perbincangan itu, Dar kembali ke apartemennya lalu ia segera mengumpulkan niat dan keberaniannya setelah menerima permintaan Lafike. Untuk sama-sama mereka mendatangi sebuah lokasi di mana di sana putra Solun Tosio Kageyama yang bernama Sigeru yang diketahui malam itu akan melakukan adu jotos dengan komunitas geng motor yang sangat brutal di kota tersebut. Lafike yang mengetahui bahwa adu jotos akan dimenangkan oleh geng motor yang brutal itu menyuruh Dar untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan menghabisinya. Dengan tujuan menarik simpati Sigeru bahwa Dar telah berpihak kepadanya. Dan benar saja Dar yang telah menghabisi geng motor seorang diri membuat Sigeru tercengang dan bertanya-tanya siapa sesosok pria yang telah menolongnya itu. Merasa berhutang nyawa, Sigeru menghampiri Dar untuk mengajaknya meminum kofi di sebuah salah satu kafe. Saat di sana Sigeru yang masih takjub atas aksi heroiknya beberapa hari yang lalu tanpa basa-basi ia mengajaknya untuk bergabung dalam geng Nyakusa yang dijadikan sebagai pengawal pribadinya. Mendengar itu, Dar merasa ia telah masuk ke dalam babak awal rencananya. Meskipun berpura-pura menolak namun tentu saja ia menerima tawaran itu dengan berkeduk imbalan uang agar ia tak dicurigai. Keesokan harinya setelah bergabung dalam kelompok geng Nyakusa, Dar melatih fisik dan mentalnya bahkan demi profesional ia membuat tato di tubuhnya demi memperkuat penyamarannya. Tak berserang lama pintu kamarnya diketuk oleh Evie dan mengajaknya untuk memakan sebuah pizza dan sebotol anggur bersama. Saat berbincang santai namun bersifat intim itu tiba-tiba Dar mendapat telepon dari Sigeru untuk menghadap kepadanya. Dengan berat hati, Evie harus membiarkan pria yang dia cintai pergi. Saat bertemu dengan Sigeru, ia diperintahkan untuk membunuh geng motor yang masih tersisa. Tanpa banyak bicara, Dar menghabisi semuanya saat itu juga. Setelah Dar berhasil menyelesaikan tugas yang telah diberikan, lagi-lagi Sigeru tercengan atas aksi heroiknya. Dengan percaya diri, ia membawa Dar untuk bertemu sang ayah yang bernama Tosio Kageyama yang pada saat itu sedang meeting dengan para koleganya. Saat itu, Tosio tentu saja sangat bingung saat Dar meletakkan sebuah karung yang berisi potongan kepala di atas mejanya. Dengan itu, Tosio memberikan sebuah pertanyaan kepada Sigeru siapa sosok pria yang telah dibawa puteranya ini. Mendengar penjelasan itu, Sigeru tidak serta-merta percaya begitu saja kepada Dar. Bahkan, ia memberitahu Sigeru untuk mencari asal-usulnya sebelum merekrut menjadi anggota Yakuza. Mendapatkan penjelasan dari puteranya yang sangat bersemangat pada akhirnya, ia memberikan kebijakan dan tanggung jawab kepada Sigeru untuk menjadikan Dar sebagai anggota pengawal pribadi puteranya itu. Di malam harinya, Sigeru mengajak Dar untuk mendatangi sebuah bar milik ayahnya. Tanpa disengaja, ia melihat seorang wanita cantik yang bernama Lisa yang ternyata wanita itu ialah teman masa kecilnya. Saat itu, Dar berusaha mengampiri dan menyapanya tiba-tiba kelompok Yakuza menyerang dan perkelahian pun tak terbendung. Tosio sengaja melakukan penyerangan itu untuk mengatasi seberapa kuat dan kemampuan Dar saat dikeroyok. Saat Dar berhasil mengalahkan kelompok Yakuza di atas sana terlihat, Tosio sedang tersenyum seakan ia bangga karena yang melakukan penyerangan tersebut ialah dirinya. Setelah merasa puas dengan kemampuannya, Tosio kemudian memanggil Dar untuk menghadap ke ruangannya di mana Tosio melakukan kontrak kerjasama. Dan ia bahkan juga langsung memberikan upah sebagai bentuk balas terima kasihnya karena telah melenyapkan anggota geng motor. Setelah Sigeru dan Dar keluar dari ruangan, di sana Tosio yang belum puas langsung memerintahkan pengawalnya yang bernama Kenji untuk mencari tahu siapa sesosok Dar sebenarnya. Keesokan paginya Kenji mendatangi detektif Lafiki untuk mencari tahu siapa Dar sebenarnya. Jika ia tak bisa memberikan informasi, maka ganjaran putri Lafiki yang akan menjadi taruhannya. Di malam harinya, Dar didatangi oleh Lisa teman masa kecilnya. Di sana Lisa yang penasaran lalu bertanya apa alasan Dar bergabung dalam kelompok Yakuza. Namun pertanyaan itu tentu saja tak dijawab detail olehnya. Ia memohon agar identitasnya jangan pernah dibongkar dan diberitahu ke geng Yakuza. Saat perbincangan itu diketahuilah alasan Lisa kenapa ia bergabung dalam kelompok Yakuza untuk menjadi wanita penghibur. Ialah hanya untuk melunasi utang-utang keluarganya kepada Tosio. Keesokan paginya si Geru mengajak Dar untuk menuju ke sebuah restoran di mana ia akan memberikan pelajaran kepada pemilik toko karena telah berpaling memberikan uang keamanan kepada geng lain. Setibanya di sana si Geru dengan pedenya merasa aman dengan adanya Dar. Dengan angkunya, ia mengobrak abrik restoran tersebut bermaksud memberikan pelajaran kepada pemilik toko tersebut. Sementara itu di tempat yang lain kita akan diperlihatkan seorang mafia China yang bernama Mr. Lee. Ia pengendar bandar narkoba yang berkedok sebagai penjual daging mentah. Di mana selama ini ia akan menyelundupkan barang haram tersebut ke daging mentah dagangannya. Saat bersantai dengan menikmati pijatan dua orang wanita cantik di sampingnya tiba-tiba si Geru dan Dar datang. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan di mana mafia China ini telah melakukan transaksi di wilayah kekuasaan Yakuza. Mr. Lee yang ternyata berhasil kabur. Pada akhirnya si Geru pun mengajak Dar untuk pergi dari sana lalu kembali ke kelab malam milik ayahnya. Di sana Dar mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Lisa. Setelah mencari dari ruangan ke ruangan lainnya hingga akhirnya ia menemukan Lisa sedampu sereng. Setelah mendapatkan sedikit informasi dari Lisa tentang putri Lafike walaupun itu masih abu-abu tetapi Lisa berjanji akan mencari tahu di mana keberadaan putri Lafike tersebut. Beberapa hari kemudian Lafike bertemu dengan Dar di sebuah taman di mana ia sangat panik karena sampai saat ini ia belum menemukan informasi keberadaan putrinya. Ia meminta Dar untuk secepatnya mencari tahu keberadaan putrinya sebelum Yakuza mengetahui identitas dan penyamaran dari Dar. Malam harinya Lafike menyerahkan berkas Dar ke Kenji namun ia telah sedemikian rupa memalsukan identitas tersebut. Dengan tujuan mengundur-undur waktu sembari menunggu Dar menyelesaikan misinya. Di waktu yang bersamaan Dar mendatangi kedimaan rumah Tozio Kageyama. Ia mengendap-endap sembari melewati penjagaan yang begitu ketat. Namun pada akhirnya ia berhasil masuk dengan membabat habis semua pengawal yang berada di sana. Tozio yang begitu kaget saat melihat Dar tiba-tiba masuk di ruangan dan menembaknya. Dar memberikan kesempatan hidup kepada Tozio dengan syarat ia harus memberitahu keberadaan putri Lafike. Tapi seakan pria ini tak peduli lalu ia mengolok-olok Dar sembari mengatakan bahwa ia pernah melakukan kekejaman kepada ibunya secara brutal. Dengan itu Dar kehilangan kontrol lalu membabi buta segera memukul wajah Tozio berkali-kali hingga tewas. Sementara itu Lisa yang baru saja keluar dari kamar mandi setelah melayani Tozio tentu saja merasa shock saat melihat Tozio tewas bersingbah darah. Saat itu Dar langsung melayangkan pukulan ke wajah Lisa hingga ia pingsan. Ia melakukan ini terpaksa dengan tujuan agar Lisa tidak dicurigai oleh Yakuza karena yang diketahui bahwa Lisa orang yang terakhir bertemu dengan Tozio. Keesokan paginya orang suruhan Kenji mendetangi kediaman Dar kena telah mencurigainya sebagai pelaku pembunuhan Tozio. Ia berniat membawa keluar Dar dari sana. Namun sebelum itu terjadi tiba-tiba Ivi datang membawa senapan layar panjang dan menodongkan ke wajah suruhan Kenji tersebut. Saat itu di tempat yang lain Dar mendepati janjinya untuk datang ke markas Yakuza. Namun setibanya di sana Dar yang sudah dicurigai sebagai pelaku saat itu juga langsung dihajar oleh komplotan Kenji dan suruhannya. Di tengah-tengah integrasi dan penyisahan secara fisik Kenji mencurigai Dar sebagai pelaku pembunuh bayaran yang sengaja dikirim oleh geng saingan Yakuza. Namun intimidasi dan penyiksaan yang dilakukan oleh Kenji dan anak buahnya tidak berlangsung lama. Di mana saat itu juga tiba-tiba Sigeru datang dan memerintahkan Kenji untuk menghentikannya. Ia tidak sepenuhnya percaya perkataan Kenji yang seolah-olah menundur Dar sebagai pengkhianat. Dengan raut muka yang kesal akhirnya mereka pergi dan Dar berhasil dibebaskan. Sementara itu di suatu tempat markas besar Yakuza masuklah seorang pemimpin tertinggi yang bernama Gensio Kageyama. Yaitu ayah kandung mendian Tozio atau kakik dari Sigeru. Ia dikawal ketat oleh pengawalnya masuk ke ruangan rapat. Kenji dan Sigeru segera menghadap untuk menjelaskan siapa pembunuh Tozio Kageyama. Saat adu mulut Sigeru dan Kenji tak membuahkan hasil. Gensio memberikan perintah yang bijaksana kepada Kenji untuk menyelidiki tentang bagaimana dan seperti apa kejadian dibalik kematian Tozio. Sementara Sigeru segera mencari tahu siapa pelaku pembunuhan dengan memperlihatkan bukti autentik secara jelas. Sigeru menjalankan tugasnya dengan mendatangi detektif La Fikeyama dan menedolongkan sebuah pisau. Sembari memberikan pertanyaan siapa sesosok seorang yang telah membunuh Tozio. La Fikey yang sudah mengetahui kedatangan Sigeru untuk mengintegrasinya ia sudah menyiapkan jawaban walaupun harus berbohon dan mengatakan bahwa pelakunya ialah Mr. Lee Sang Mafia China. Setelah menelan mentah-mentah informasi dari La Fikey, Sigeru dengan semangat mendatangi Gensio Sang Pemimpin Yakuza. Dengan memberikan sebuah kotak yang bersih penggalan kepala Mr. Lee dari Mafia China. Alasan dari Sigeru tentu tidak membuat yakin Gensio Kageyama percaya begitu saja. Karena ia sangat menghargai kerja keras darah cucunya walaupun instingnya mengatakan bahwa Sigeru telah melakukan kesalahan yang begitu fatal. Dan benar saja keraguan dari pemimpin besar Yakuza itu terkuas setelah ia mendapatkan sebuah surat dari penasihatnya yang memperlihatkan identitas dari Dark di masa kecilnya. Dalam surat tersebut, memperlihatkan foto dan nama ibu kandungnya sehingga mengingatkan Gensio 25 tahun yang lalu tentang seorang kupu-kupu malam yang telah ia bunuh. Keyakinannya diperkuat dengan pengakuan Lisa yang dengan terpaksa menceritakan siapa darah sebenarnya. Dengan ancaman, keluarganya akan dibunuh jika ia tidak menceritakan kebenaran itu. Dan pada akhirnya semua kegilisahan dari Gensio itu terkuat atas pembunuhan dan kekecauan selama ini yang terjadi. Dan bisa dipastikan, ia bekerja sama dengan detektif yang bernama Lafikey. Pada suatu malam di sebuah jalan, Lafikey baru saja mendapatkan sebuah telepon dari Kenji untuk menjemput putirnya di sebuah dermaga tanpa membawa siapapun. Tentu saja mendengar kabar itu, ia langsung memberitahu darah akan hal itu. Dari yang mengetahui ini ialah sebuah jebakan lalu memberitahu Lafikey agar jangan kesana tanpa seorang diri. Namun sialnya, Lafikey tetap saja ngotot untuk menemui putirnya dan inilah yang terjadi. Dari sekian usaha yang dilakukan, tentu saja ia tak dapat melawan para anggota Kenji. Tiba-tiba sebuah pisau menancap ke badannya beberapa kali dan sebuah pistol diarahkan ke kepalanya dan akhirnya ia harus meninggoy. Sementara itu, Dari yang berada di jalan sadar dirinya sudah sangat terlambat untuk menolong Lafikey. Saat tiba di tempat tersebut dengan sergap, ia menghabisi satu persatu anggota Kenji tersebut. Saat menghabisi mereka semua, Dari mencoba menolong putir Lafikey dengan cara memotong tali yang terikat tepat di lehernya. Saat mencoba membuka penutup kepalanya, namun itu ialah Lisa. Sementara itu, di tempat yang lain Sigeru yang begitu kesal karena sudah merasa ditipu oleh Dar, lantas ia dengan segera menuju ke apartemennya. Tetapi saat tiba di sana, ia hanya melihat Evie yang pada saat itu juga berada di sana. Dengan amarah yang tak terkendali, akhirnya Evie pun jadi sasaran kesalahan dari Sigeru. Pada satu tempat Dar yang berada pada posisi genting ini menyadari kalau Sigeru pasti sedang mencari dirinya. Dengan segera, ia berusaha kembali ke apartemennya untuk menyelamatkan Evie. Namun siapa sangka saat posisi terdesak seperti itu, Sigeru memanfaatkan kondisi untuk membunuh Evie dengan cara menggorok lehernya hingga meninggoy. Saat kondisi dan tangan terikat, ia dibawa untuk menghadap ke Gensio, yaitu pemimpin Yakuza. Saat itu juga Gensio menyuruh Sigeru cucunya untuk membawa Dar ke sebuah tempat penyiksaan sebelum dihabisi. Saat berada di jalan untuk diantarkan kesebutan, pertanpa sengaja ia berpepasan dengan putri Leviki yang sedang dibawa entah kemana. Saat di dalam mobil, situasi tersebut sangat hening. Tak ada satupun di antara mereka mengeluarkan sepatah katapun. Dengan kondisi tersebut, tiba-tiba Dar memberontak dan... Sigeru dengan posisi terpojok memohon dan meminta maaf karena telah membunuh Evie. Namun saat membayangkan bagaimana dia menghabisi Evie dengan sadis tepat di hadapannya lantas ia segera menebas leher Sigeru hingga... Putus. Belum puas dengan aksinya, ia lantas kembali ke markas Yakuza lalu menghabisi satu persatu penjaga yang berjaga di sana tanpa ampun. Saat itu, Dar menuju sebuah ruangan di sana terlihat pemimpinnya Yakuza dengan tubuh yang setengah gemetar. Ia memerintahkan Dar untuk menjatuhkan senjatanya dengan teruhan putri Leviki akan ia bunuh. Gensio juga memerintahkan Dar untuk memilih dirinya atau putri Leviki yang harus mati. Karena tak mau terjadi apa-apa dengan putri Leviki tanpa ada pilihan lain, Dar menghabisi dirinya sendiri dengan menusukkan sebuah pisuk ke area perutnya. Situasi itu tak disisiakan oleh Gensio. Ia mengambil ancang-ancang untuk menembak Dar yang setengah sekarat. Namun, siapa sangka? Tak tinggal diam, putri Leviki yang pandai memumpah jantung ia segera menolong Dar. Dan, film pun tamat.